Pemiru sahaja dalam mapak 1 Soro GE 1958 digelar oleh Pura Manggung Negara Solo pada Minggu 7 Juli 2024 malam hari. Tradisi tahunan dari Pura Manggung Negara tersebut digelar dengan khidmat dan diikuti oleh ratusan peserta, termasuk tamu undangan. Kirap yang langsung dipimpin oleh pengagang Pura Manggung Negara Solo KGPAA Manggung Negara 10 dan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat malam hari. Untuk informasi selengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersumparkan Andreas Kris, wartawan Tribun Solo. Untuk Anda pembersarkan Andreas Kris, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih Rakan Justina di studio dan selamat sore Tribuners. Benar sekali pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 kemarin malam, salah satu kerajaan yang ada di Pura Manggung Negara Solo mengadakan tradisi tahunan yaitu Hajat Dalem Mapak 1 Suroh GE 1958 yang digelar mulai pukul 19.00 atau pukul 7 malam dan diikuti oleh ribuan peserta. Sebelumnya atau sebelum kirap dimulai, didahulukan dengan prosesi camasan dari pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Pura Manggung Negara berjumlah 6 pusaka. Yang antaranya adalah 5 tombak dan satu lagi kendi yang ada di dalam kotak yang berada, yang juga ikut diarak pada malam hari kemarin. Dalam acara atau tradisi kemarin malam, sejumlah tokoh nasional turut serta hadir, maupun tokoh-tokoh lokal turut serta hadir. Antara lain adalah Putra Bungsu Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap ditemani oleh sang istri yaitu Erina Budono, nampak untuk pertama kalinya mengikuti prosesi perayaan malam satu suroh yang digelar oleh Pura Manggung Negara. Sementara itu juga ada politisi senior BDIP yaitu Arya Bima beserta keluarganya termasuk dengan Riri Maharani yang merupakan bakal calon wali kota Solo yang saat ini mendaftar di BDIP Solo. Selain itu juga ada wali kota Solo, wakil wali kota Solo Teguh Prakoso yang juga ikut menghadiri kegiatan kemarin malam. Sementara wali kota Solo yaitu Gibran Raka Bumi Ngeraka tidak nampak terlihat dalam kegiatan Pura Manggung Negara kemarin malam. Setelah kegiatan atau acara pukul 19.00 atau 7.00 malam, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yaitu Kirap Kusaka. Yang kali ini atau pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada perubahan rute yang lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya rute hanya sekitaran antara melalui atau mengitari tembok Pura Manggung Negara untuk tahun ini lebih panjang lagi bahkan sampai melalui jalan utama Selamat Triadi. Hal itu diakui oleh pihak Pura Manggung Negara karena beserta Kirap yang semakin tahun semakin banyak membuat Pura Manggung Negara menyesuaikan hal tersebut agar Kirap semakin kikmat dan semakin bisa dinikmati atau diresapi oleh masyarakat maupun tamu undangan yang hadir. Setelah Kirap sendiri ada sejumlah prosesi yang memang ditunggu oleh masyarakat seperti rebutan atau rayahan kalau dalam bahasa Jawa air bekas jamasan dari Pusaka Minik Pura Manggung Negara. Jadi seusai rombongan Kirap keluar dari lingkup panggung negara untuk melaksanakan Kirap, masyarakat yang masih ada di lokasi langsung menyerbu air bekas jamasan tersebut sebagai bentuk doa atau harapan bagi masyarakat bahwa air itu bisa mencucikan ataupun membawa berkah badi mereka. Nah, usai rombongan Kirap selesai juga ada prosesi lain yaitu udik-udik atau kebiasaan dari keluarga Kerajaan Pura Manggung Negara untuk membagikan sedikit rejeki mereka kepada masyarakat yang ikut hadir berupa uang yang diberikan kepada masyarakat dengan cara dilempar. Kemikian. Memang udik-udik ini cukup menarik meskipun hanya berisi plastik yang diisi oleh uang berbagai pecahan seperti 500 rupiah hingga pecahan ribuan dan puluhan ribu, tapi dalam plastik itu juga terdapat bunga-bunga yang juga dimasukkan di sana. Masyarakat itu cukup antusias menerbut udik-udik tersebut. Salah satunya yang saya temui kemarin mengatakan bahwa semoga udik-udik ini bisa menjadi doa bagi mereka bisa mendapatkan rejeki di tahun baru Jawa atau tahun baru Islam tahun ini. Demikian laporan dari Solo. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Andreas Kris, wartawan Tribun Solo atas informasi yang sudah dilaporkan. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.